Intro Selain bermasalah terkait atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dr. Richard Lee di tahun 2017 juga pernah bermasalah dengan Muslim Cyber Army dan warga Palembang lantaran postingan di akun Facebooknya. Richard Lee telah menghina Habib Rizik dan umat Muslim. Dikutip dari portal Islam.id yang tayang pada Senin 22 Desember 2017 lalu, Dr. Richard Lee memposting tulisan di akun Facebook menyebutkan nambah Habib Rizik dan pengikutnya. Akibat ulangnya di media sosial ini membuat Muslim Cyber Army dan warga Palembang mendatangi kediaman Dr. Richard Lee pada Kamis 18 bulan 5 2017. Namun saat itu, Dr. Richard Lee tak menemui Muslim Cyber Army, hanya ayah Dr. Richard Lee yang menemui langsung masa dan meminta maaf kepada umat Islam atas perbuatan putranya. Meskipun belum puas karena belum menemui Dr. Richard Lee secara langsung, namun elemen umat Islam dan Muslim Cyber Army Palembang memutuskan untuk sementara menerima permintaan maaf dari ayah Dr. Richard Lee. Saat Dr. Richard Lee dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian diduga telah melakukan pencurian data karena mengakses secara ilegal akun media sosial pribadinya yang telah disita oleh penyidik di Transkrimus Polda, Metro Jaya. Sebelumnya, akun media sosial milik Dr. Richard Lee memang tengah dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh artis Kartika Putri. Berawal dari pencemaran nama baik Kartika Putri dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee berawal saat dirinya diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri pada Januari 2021. Saat itu, Dr. Richard Lee disomasi oleh Kartika lalu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Namun setelah permintaan maaf itu, Kartika justru melaporkan Dr. Richard Lee ke Polta, Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Beberapa bulan kemudian, perseteruan yang sempat redup kembali mencuat. Hal itu karena terdapat video penangkapan Dr. Richard Lee yang beredar luas di media sosial. Polta, Metro Jaya menjelaskan bahwa Dr. Richard Lee selaku teraporkan telah menghilangkan barang bukti dan mengakses akun media sosial pribadinya secara ilegal. Terima kasih telah menonton!